oke hari ini kita bertemu dengan detik.com nomor berapa kemarin di Alexa di 10 kali ya detik ini mirip-mirip sama kompas banyak iklannya cuma kayaknya lebih lebih manusiawi lagi sih daripada Kompas kemarin bener-bener penuh banget detik.com hari ini hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 detik tuh ini lebih ikci daripada si Kompas nih kita lihat di headline mereka penulis lupus Hilman Hariwijaya meninggal buat generasi sekarang sih kayaknya nggak tahu tapi buat angkatan-angkatan yang lahir di tahun 80-an 90-an pasti akrab banget sama tulisannya Hilman Hariwijaya ini lupus tuh tokoh SMA kalau sekarang mungkin kayak Iqbal kali ya populer kayak Iqbal kayak Dilan kayak Dilan jadi lupus tuh dulu tuh dia tuh ciri khasnya rambutnya eh jambul jambul-jambul ala eh LL enggak enggak bukan ala Elvis ala-ala versi lebih lebih tipisnya Elvis lah gitu terus dia suka makan permen karet itu banyak kayak banget yang niruin eh zaman-zaman tahun 90-an 2000-an mungkin ya udah meninggal turut-turut kacita pilih berdiri di Real Madrid PSG prediksi Real Madrid dijauhkan menang Oh ya Liga Champions ya tadi malam tadi malam waktu Eropa pagi waktu Indonesia si Liverpool kalah dari Inter tapi tetap lolos Liverpool karena di lag pertama sama mereka menang 2-0 sayang sih Inter beberapa menit habis mereka ngegulin si Alexis Sanchez di kartu merah kalau dia nggak di kartu merah mungkin bisa beda cerita bisa nahan seri perpanjangan kita nggak pernah tahu tapi Liverpool juga mainnya bagus mereka cuma nggak beruntung aja kena mistar berkali-kali masih tentang afiliator nih Indra Keynes enggak enggak tertarik sejarah aduh agak berat sih maaf ya ya Bungata yang lain dulu deh mahasiswa SBM ITB diminta belajar sendiri imbas konflik Wah kenapa nih eh terus kita cari yang lain itu ya loki gerung coba kita lihat ini deh teknologi biar nggak ini dari kemarin politik detik apa ya namanya ainet Oke ITB mahasiswa SBM ITB diminta belajar sendiri imbas konflik rektor dosen Oke SBM ITB karena ada konflik dosen sama rektor korong desa menyatakan tidak beroperasi mulai selasa proses belajar tidak dilaksanakan secara luring maupun daring tapi masih belajar mandiri konflik dipicu karena rektor mencabut hak swak lola SBM ITB tahun 2003 dilakukan tapi enggak ada pemberitahuan ah kenapa ya lebih lanjut konflik ini udah berusaha diselesaikan tapi belum ada hasil rektor tidak mengakui dasar pendirian SBM ITB SK ini memberi menang swak lola SBM ITB sebagai bagian dari ITB oh swak dananya ini pasti yang bikin masalah nih kelolanya mungkin enggak masalah dananya ini pak amat mengatakan saat ini rektor sedang membuat sistem integrasi yang seragam dan berlaku bagi semua nah ini dia peraturan baru ini menguatkan posirektor sebagai penguasa tunggal kalau ada yang swadana mas pak lola kan enggak bisa kayak gini pengennya terpusat sama-sama wah nanti kita ikutin nih perkembangannya gimana oke satu lagi beritanya dari inet kita lihat apa yang yang terjadi di dunia per gadgetan dan dunia digital Doni Salmanan ditahan wah kelihatan lagi 50% karawan yang WFA malah resign karena akibat kelelahan iya dipikir dulu pertama wang pas ada model WFA WFU WFH lebih enak lebih nyaman tapi pada kenyataannya malah kerjanya lebih banyak dan nggak interaksi sama orang malah lebih stress waktu standby nya lebih lama ternyata enggak cuma ini ya saya doang ternyata banyak yang rasanya jadi mendingan WFU deh masih ada interaksi sama teman-teman terus kadang-kadang karena karena ada keperluan kita bisa sambil jalan ngeliatnya nggak itu-itu terus coba kita lihat yang lain gimana alasannya menurut data dari job street jobs 50% karyawan yang bekerja dari rumah memiliki pekerjaan yang sama makin banyak dan jam kerja yang lebih lama hal tersebut membuat mereka mengalami kelelahan luar biasa yang akibatnya memicu sampai ada istilahnya The Great Resignation dikutip dari alaman entrepreneur Asia Pasifik The Great Resignation atau pengunduran diri hebat-hebat besar banyak adalah fenomena dari sejumlah besar profesional yang mengunduran diri di seluruh dunia karena pendekatan terhadap pekerjaan yang telah berubah dari waktu-waktu Oke karena selama demi mereka banyak mengalami banyak hal yang mana mereka mulai memberikan work-life balance balance bahasa jaksel banget tujuan hidup tujuan karir sehingga terjadi di The Great Resignation ungkap country marketing manager job street Oke menurutnya terjadi burnout Aduh istilahnya jaksel sekali atau kelahan kerja yang berlebihan bisa disebabkan beberapa faktor ini peran perusahaan maupun atasan kos sendiri untuk eh kenapa nih untuk mengevaluasi cara berkala bagaimana workflow pekerjaan setiap anak buahnya selain itu tools yang dimiliki tidak mumpuni sehingga jadi kelelahan jadi perusahaan harus bisa memperbaiki toolsnya jangan bilang job street terus promosi toolsnya nih seperti tools messenger harus punya tools messenger yang sifatnya untuk bisnis nggak cuma menggunakan WhatsApp doang karena WhatsApp itu nggak buat bisnis tapi buat ngobrol Oke tapi kalau messenger perusahaan yang memang dibangun untuk bisnis kita akan menyelesaikan banyak hal sharing file Oke download terakhir dia menambahkan perusahaan harus bisa memberi waktu bagi karyawan atau mendorong karyawannya berhenti sejenis sepertinya mendorong karyawan untuk terus bekerja dan menambah pekerjaan misal membuat aturan tiap hari Jumat tidak ada meeting no 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 it will not be happen karena pandemi melakukan meeting tidak ada karena lebih mudah tinggal share nanti kita meeting ini meeting kodenya linknya paskodenya udah beres kalau tetap muka kan mau meeting harus tempatnya dimana mungkin kalau harus siapin hand out hand outnya mungkin ada yang perlu di print terus kalau ada konsumsinya segala macam di waktu yang bersamaan pada bisa datang apa nggak dipikirin jaraknya nanti ketemu bakalan gimana lebih ribet tapi kalau misalkan pakai Zoom pakai Google Meet simpel jadinya meetingnya ada terus karena pandemi melakukan pekerjaan diselesaikan justru setelah jam kerja karena waktunya udah habis batbiting hahaha ini tidak terjadi kok di tempat saya bekerja terima kasih sudah melihat